Halo selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar baik-baik kan nah kali ini saya akan kasih tutorial tentang membuat drop cap nah apa itu drop cap yaitu yang tuh kadang kita melihat tuh drop cap drop cap itu yang tulisan gede di depan sendiri tuh nah ada tiga baris atau kadang empat baris itu tulisannya besar sekali itu di awal paragraf itu nah itu namanya drop cap Hai sekarang kita mulai saja untuk membuatnya ya kita buka dulu nah ibaratnya ini impamanya ini kita sudah mempunyai naskah nah sekarang kita buat drop capnya nah disini Hai ini adalah drop capnya Oke dan sekarang kita taruh saja ini untuk memulainya ini gampang sekali ini taruh kursor di depan huruf awal yang mau kita bikin drop capnya oke terus kita masuk ke menu insert setelah itu kita cari di bagian bagian tool text yaitu di drop cap nah kita klik disini kita pilih kita tinggal pilih ada drop and in margin oke kita klik disini nah sudah jadi deh nah kita ganti aja tulisannya Hai Oke kita blok dulu tulisannya kita masuk ke menu home sama seperti kita mengedit di kemarin itu yang bagaimana cara Hai bagaimana cara mengedit naskah itu tak ganti hurufnya harus di blok dulu kita ganti hurufnya menjadi Hai Oke sekarang misalkan hurufnya diganti hai oke kita ganti ini Hai nah sudah jadi seperti ini Hai hurufnya kita kasih tebal coba Oke dan kita kasih warna nah kali kata saya warna hai 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 oke kita kasih warna ini aja oke sudah jadi kan sangat mudah sekali oke sudah jadi sekarang inilah yang dinamakan drop gap ini gunanya untuk memperindah untuk memperindah naskah kita oke hanya segini dulu yang bisa saya kasih untuk pertemuan kita kali ini dan terima kasih sudah melihat video dari kami semoga ini bermanfaat dan selamat mencoba dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan jangan lupa di follow ya di share juga terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati